memang banyak paradok paradok dalam ilmu usul feke ilmu usul feke itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir kalau tak cerita tentang pertama tentang keakil, yang al-ma'ruf di ahli nakwi nakwurien di era dulu itu dadeknya tiang dadi wali sampai disebut khat tanahat kulubuhum linahwihi famin adhimi sya'nihi lam tahwihi tetap seorang orang baik ini ketika usul pengeran menyebut Allah sagetnya namun menyebut domir sya'ni akhirnya kata torekos ini gara-gara ini disebut fa'uribat makna domir sya'ni jadi ngelafatkan la ilahilwa tidak bisa tapi hu bisa pergi ke Jawa itu tidak mengakali terus hukum itu diakali saat ini tekan hadis ini maka nak akhiru kalami la ilahilwa tapi ada kekhawatiran pas la ilaha mati dan la ilaha mati jadi ada yang ateis orang yang ingin menyebut mati sampai kan tidak bisa jadikan di Israel kan buatan saget wa'anan buatan saget kongkali kong nah daripada la ilaha ini resiko karena takut mati pas la ilaha dari yang ilahilwa terus ke Jawa mulai nalkin nganggir Allah 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 tapi Allah sarasan itu tidak mewakili la ilahilwa akhirnya diambil domir sya'n fa'alam annahu la ilahilwa ini asal usul cuma kebetulan kalau kita tidak jalur itu tidak jalur yang lewat domir nomor sya'n tapi sementing tadi dawe kiyai mustafa sementing kita tahu secara ilmu terus nomor kali cerita usulah kita memang benar-benar usulah terus kita dihutang acara-acara publik kemarin di Habib Jindan hanya kepala kau ilmiah kemarin terakhir beliau ngerayu ini dari marrotan wakidah ini saya pegang dan itu dicatat di Loh Mahfud dan ciri utama kiyai itu tidak membatalkan perjanjian dan jawabu marrotan wakidah main gelam terus ingatkan kalau cerita usulah tentang ilmu yang sering kalau utarakan